Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua, selamat datang lagi di channel saya, yaitu Rondo Channel. Hari ini kita coba mempelajari bagaimana normalisasi data dalam data main ini. Jadi normalisasi data itu sangat penting yaitu untuk menghidupkan data-data yang mempunyai nominal yang tinggi, misalnya gaji. Di dalam data main ini, khususnya di dalam algoritma clustering, misalnya KMINGS, KNN, dan KMIDUIS, itu biasa di dalam proses perhitungannya itu menggunakan beberapa kriteria. Salah satunya adalah kalau kita misalnya melakukan proses pengelompongan data yang menggunakan salah satunya itu kriteria gaji. Gaji itu kan nominalnya tinggi, misalnya gajinya itu 3 juta, 4 jutaan. Dan ada juga misalnya di dalam perhitungan tersebut kita menggunakan misalnya kriteria yang lain, misalnya usia. Maka dalam proses pengelompongan, dalam proses perhitungannya, nilai gaji ini karena nominannya sangat tinggi, akan mereduksi nilai kriteria dari usia. Atau nilai usia, atau kriteria dari nilai usia tidak terpengaruh lagi terhadap proses perhitungan. Oleh karena itu, perlu normalisasi data di dalam data mining. Tujuannya normalisasi data ini adalah untuk menyederhanakan data. Jadi penyederhanakan data ini adalah berlaku untuk semua kriteria data di dalam proses perhitungan data mining. Baik yang memilihannya tinggi, ataupun yang memilihannya rendah. Selanjutnya, contohnya dalam proses data mining, kalau kita misalnya, kita melakukan proses pengelompongan data dengan algoritma clustering kamis. Di contoh tersebut ada data, di mana data tersebut ada atribunya, ada nomor, ada nama, ada usia, dan pendapatan. Jadi kriteria di sini adalah usia dan pendapatan. Jadi kalau kita lihat usia dan pendapatannya ini, usianya ini nominanya sangat rendah, sedangkan pendapatan nominanya tinggi, sampai jutaan. Jadi biasanya di dalam pengelompongan data dengan algoritma kamis, kita misalnya menggunakan rumus eclidian distance, yang rumusnya seperti ini. Maka untuk proses iterasi pertamanya, kita pertama menentukan klusternya berapa yang kita buat di dalam dua kelompok, dan kita pilih nilai centroidnya itu adalah secara acak, yaitu data nomor 5 dan data nomor 5. Jadi proses perhitungannya seperti ini, rumusnya sudah ada di sini, menggunakan Excel ya, jadi hasilnya seperti ini, bahwa ada data ini dibagi dua, yaitu data nomor 1 sampai 5, ada data nomor 9, masuk di kluster 1, sedangkan data nomor 6 sampai 8, ada nomor 10, masuk ke klusternya. Itu perhitungan tanpa normalisasi data. Coba kita bandingkan dengan hasil klustering, ini belum selesai sebenarnya algoritma klusteringnya, hanya sampai iteras pertama. Ini hanya saya coba saja, apa perbedaan hasilnya data yang, pengelompokan data dengan algoritma klustering, dengan tanpa normalisasi data, dan algoritma klustering kamis dengan normalisasi data. Bagaimana dengan normalisasi data? Seperti ini, kalau dengan normalisasi data, data ini sudah dinormalisasi, sehingga seperti ini usianya, pendapatannya, jadi sama, sama dinormalisasi, dan sehingga nilainya nomor 9 lebih rendah, maka ada perbedaan hasil di iteras pertama saja. Jadi di iteras pertama saja sudah ada perbedaan hasil, di mana sebelumnya data nomor 8 itu di... 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 di sini, dia termasuk... klustering kedua. Jadi di klustering kedua, dia... di algoritma klustering tanpa normalisasi data. Tetapi di... data yang menggunakan normalisasi dengan data yang sudah dinormalkan, maka data nomor 8 ini masuknya di klustering pertama. Jadi ada perbedaan. Jadi datanya di nomor 8 ini, setelah datanya dinormalisasi, datanya masuk di klustering pertama. tetapi data yang... kalau kita menggunakan data yang tidak dinormalisasi, maka datanya masuk di klustering kedua. Jadi ada perbedaan hasil antara data yang menggunakan normalisasi atau yang tidak. Data yang menggunakan penyederhanaan dan yang tidak. Oleh karena itu, di dalam proses perhitungan klustering ini, salah satunya karmis, kita menggunakan normalisasi. model-model di dalam data menu untuk normalisasi data, ada banyak sekali model-modelnya. Ada banyak sekali model-modelnya. Salah satunya adalah model mix-max. Jadi model mix-max itu rumusnya seperti ini, yaitu nilai baru, untuk mendapatkan nilai yang baru itu adalah nilai lama. nilai lama pada kolom tersebut. Dan nilai paling tinggi, yang paling nilai, yang dikurangi nilai yang paling rendah dalam data. Artinya, dikurangi dengan nilai yang paling rendah pada atribut tersebut. Contohnya di sini, nilai yang paling rendah berapa di sini? Yaitu 23. Maka itulah yang menjadi pengurang dari nilai yang lama. Nilai yang lama misalnya 23. Dikurangi dengan nilai yang paling rendah di baris ini, di kolom ini. Maka nilai yang paling rendah adalah 23. Maka 23 dikurangi 23. Dibagi, sesuai dengan rumusnya, nilai paling tinggi dalam data, dikurangi nilai paling rendah dalam data. Artinya di sini juga, dibagi data tersebut, nilai paling tinggi, misalnya di sini yang 65, dan dikurangi dengan nilai yang paling rendah. Jadi contohnya, saya justru ambil contoh di sini, itu contoh data nomor 5, Dhani. Kita coba di usia. Jadi Dhani ini, data lamanya itu 30. Data lamanya itu 30. Selanjutnya 30. Dibagi, bukan, sorry, dikurangi, 30 dikurangi dengan 23. 23 ini adalah nilai yang paling rendah di sini. yaitu 23. Selanjutnya dibagi, 65. 65 ini adalah nilai yang paling tinggi. Baru dikurangi lagi dengan nilai yang paling rendah, yaitu 23. Jadi hasilnya adalah 0,17. Akhirnya hasilnya di sini adalah 0,17. Jadi seperti itu contoh pencarian nilai MIMAX pada normalisasi data. Jadi di sini sudah menggunakan, saya sudah menggunakan rumur XL, dan contohnya sudah saya buat di sini, jadi seperti itu pencarian nilai normalisasi data pada data media. Jadi untuk rumur XL-nya sebenarnya gampang sekali untuk mencari nilai ini. Pertama-tama, kalau misalnya kita menggunakan XL supaya lebih cepat, maka cara yang tersebut sangat gampang, yaitu sama dengan nilai lama. Cukupnya nilai lama di sini. Selanjutnya dikurangi nilai yang paling rendah pada kolom usia. Berarti min, lalu klik lagi, lalu geser ke bawah, lalu tutup kurang lagi, dibagi. nilai pelinting berarti MAKS. Mulai dari sini, sampai ke bawah, dikurangi nilai minimum dari kolom usia. Itu mulai dari sini, sampai kita geser ke bawah. Selesai. Oke, ada mungkin yang salah. Oke, sudah bisa ya. Jadi kita coba dulu siap rumusnya, apakah ada yang salah atau tidak. jadi supaya ini tidak ada perubahan nilai, supaya tidak ada perubahan nilai, supaya rumusnya itu terkos tata atau tetap, maka kita buat absolut. Jadi untuk di sini kita buat absolut. dengan kita menarik ke kursor dari Excel tersebut. ini tidak ada perubahan nilai, ini tidak ada perubahan nilai, Jadi seperti itu cara menyederhanakan data dengan model MAKS, dalam data mainnya, untuk mengapkan normalisasi data, untuk menyederhanakan data dengan nominal yang paling tinggi. sehingga tidak terjadi hal seperti ini, di mana ada dua hasil yang berbeda. Dari data yang tanpa normalisasi dengan data yang dinormalisasikan. Untuk apa normalisasi data? Untuk supaya antara kriteria data yang digunakan, misalnya antara usia dan pendapatan, ada keseimbangan, dan tidak terjadi reduksi. Jadi kalau seperti ini kan nilai ini tinggi-tinggi, pasti mereduksi ini. Karena di dalam proses pencarian, ini kan pengurangan perpakatan bapak. Kalau ada nilai yang terlalu tinggi nilainya, maka akan mereduksi nilai tertentu, atau menghilangkan nilai tertentu, atau nilai tertentu tidak akan berpengaruh terhadap nilai yang lain, atau kriteria tertentu tidak akan mempengaruhi nilai yang lain. Karena memindahnya yang panjang, karena normanya yang sama. Oleh karena itu perlu normalisasi, seperti ini. Sehingga seperti ini adalah antara usia dan pendapatan nilainya itu seimbang. Seimbang dan tidak terjadi data atau kriteria data yang saling mereduksi. Makanya baru normalisasi data. Jadi seperti itu penjelasan saya tentang normalisasi data dengan model MIGMAX, memperhatikan bermanfaat, terima kasih. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.